Sebelum masuk ke videonya, buat kalian yang mau top up ya, top upnya di onetopup.id Kenapa? Karena disana udah terpercaya dan juga banyak banget sultan yang udah top up disana ya Dan juga harganya bisa lebih murah, jadi tunggu apalagi kalau mau top up, top upnya di onetopup.id Lanjut ke video Oke, kembali lagi bersama saya disini di game ROO ya Dan sekarang saya mau nunjukin gimana rune knight hunting disini Misalkan kalian kesusahan ya, bang gimana bang huntingnya bang gitu, kok susah banget bang Disini sih sebenernya rune knight itu lebih oke huntingnya daripada Pally guys ya Pally itu kayak parah banget kan, bener-bener kayak satu-satu gitu kan Nah, kalau si rune knight tuh enak banget ya, apalagi dia udah berubah wah, udah berubah mah itu Kayak sniper AA terus one hit gitu ya, itu enak banget sih itu, lihat ya Jadi kita coba buildnya dan skillnya yang dipakai dan lain gitu ya Kita coba bahas semuanya deh disini, dari start-nya dulu ya sama aja lah ya Kalau bisa sih kalian naikin ke in ya, in-nya lebih banyak aja Gak apa-apa, gak apa-apa banget Disini STR lagi, jangan lupa disini buat ASPD-nya kalau bisa harus mentok ya Kalau bisa ya, nah ini, ini kadang mentok dari Sohei-nya ya Terus disini, oh iya tips aja, kalau kalian mau hunting kalian bisa lepas shield ya gitu Disini sih saya nggak lepas, karena kalau shield-nya saya lepas, saya kehilangan resonance 6 disini ya Jadi turun ke resonance 5, karena revenge saya udah plus 15, 10 per 10 ya Disini lihat senjata saya udah hidup nih, tuh Jadi gitu, kalau misalkan shield-nya lepas, itu ASPD-nya 500 bener, tapi ya sayang aja gitu saya lepas sih Disini sih saya udah berjuang banget, gimana caranya biar ASPD-nya itu 500 ya disini ya Nah ini turun lagi karena buff-nya hilang, nah ini tuh, kalau udah buff lagi udah 500 lagi mentok ya Terus buat skill, nah ini yang paling penting sebenernya ya guys ya Buat skill yang kita pake itu, kalau buat build lebih lengkapnya kalian bisa cek aja di video sebelumnya Oh iya, disini saya pake sword ya, sorry guys ya Jadi buat team spear, besok aja deh ya kita bahas yang spear Disini saya coba pake yang sword dulu, karena ya utama saya tuh pake yang sword Kita cek disini, di setting auto-nya, nah ini dia Jadi buat auto-nya, semua skill dragon itu saya pake Satu, dua, tiga, sama dragon god awakening-nya juga saya pake Sisanya itu buff ya, full throttle Berarti ada yang saya korbanin nih, yang saya korbanin tuh disini enchant blade Nah ini saya korbanin, terus mungkin rune, nah ini saya juga korbanin ya Soalnya kayak gini aja itu damage-nya udah sakit banget Ini semua semburan itu udah one hit harusnya sih ya buat kalian Semburan-semburannya harusnya udah one hit semua sih gitu Karena ya emang damage-nya sakit banget guys Runet tuh nge-cheat ya, damage-nya tuh sakit banget sih Terus disini buat equipment-nya Yaudah equipment-nya seperti yang saya bilang tadi ya guys ya Kalau buat virus, kamu punya virus crop processor juga boleh sih sebenernya ya Crop processor boleh, misalkan punya terus momentum management Itu ya buat ISPD ini, saya aja gak punya momentum management udah kayak gitu ya Udah 500 ISPD-nya guys, jadi udah mantep banget ya Dan sisanya ya sama aja gitu, sama virus-verus build MVP dan lain tuh masih sama Buat kartunya juga ya masih sama ya, kalian bisa sesuaiin disini Sama monster yang kalian hajar Terus disini buat sigil, nah buat sigil disini kalian bisa pake Nah ini ya oke banget ya, weakness gas ini boleh banget Kalian juga bisa pake yang damage-damage kayak gini, ini juga oke banget Terus misalkan kalian perlu one hit, misalkan kurang tipis-tipis nih ya gak one hit-one hit Kalian bisa pake megaton base ya, mana megaton base Nah ini, kalian juga bisa pake megaton base, kalau bisa di level Minimal level 2 aja udah ada 8% ya, itu level 2, enak banget megaton base Terus, udah ya, terus buat nexus, yaudah ini mas standart aja ya Buat nexus yang kalian perluin disini ya, wind cutter Biar damage-nya sakit, udah Alas gitu sih udah, udah beres ya Kita coba cek aja disini buat cara huntingnya Nah cara huntingnya itu guys, kalian cari aja di monster yang 3 spot kayak gini ya 3 monster 1 spot, nah ini kan 3 sebenernya Cuman ya itu, sayangnya sih saya cuma bisa nyontohin yang random kayak gini Kalau bisa sih kalian huntingnya tuh yang fix ya, yang fix spawn gitu Jadi 3-3 nya itu 1, 2-3 nya itu fix Gak mencar-mencar kayak gini, ini kan mencar-mencar nih Cuman ini mencar-mencar aja udah cepet banget loh guys, lihat dong Ini cepet banget ini, tuh Ya, meskipun gak secepat ya, saya tau Gak secepat warlock, gak secepat ranger ya Cuman ini sekelas melee ya, itu cepet gitu Lumayan cepet daripada peli Ya, daripada paladin kemarin gitu Disini sih udah, nah itu misalkan skill dragon-nya keluar Nah itu dia udah one hit juga Kalau misalkan dragon-nya cooldown, yaudah dia samperin Dan juga tetep one hit ya Nah, disini kalian juga bisa cek buat bar dragon-nya Biar full dulu bar dragon-nya Nah, kalau udah full, kalau sudah berubah kayak gini, lihat ya Dia jarak jauh, cuy tuh Langsung one hit, nah itu Nah, langsung hilang ya Tadi kenapa gak one hit tuh, aneh Tuh, langsung hilang guys Jadi sebenarnya cepet Nah, kalian bisa cari spot yang misalkan ada 3 monster Itu kalau bisa berdekatan Kalau berdekatan sih itu pasti enak banget ya Hunting-nya pasti kenceng banget, saya yakin gitu Jadi jangan cari yang spot-nya jauh-jauhan Jangan cari yang spot-nya random kayak gini ya Nah, ini gak recommend gitu Jadi kalian cari aja yang spot-nya itu fix gitu Dan juga kalau bisa yang berdekatan gitu ya Ada spot joker ya Joker itu di kiri atas Wait, ini nih nih Kayak gini ya, kalau gak salah itu Spot yang saya tahu ya Kalian bisa main itu di joker ya Di joker itu di nightmare chamber itu yang di kiri atas Itu ada ya, ada spot-nya Kalau gak salah Terus disini juga ada Big Band sebenarnya oke ya Big Band ini disini sebenarnya Kalau udah gak nemu lagi Disini ada Big Band guys ya Terus kalau mau lebih banyak Big Band lagi Nah, itu sebelah sana sebenarnya ya Nah, cuma ada orang Di sebelah situ ada banyak banget Big Band Nah, kalian bisa manfaatin ya gitu Terus Tapi sama sih Big Band itu spot-nya random guys Jadi gak worth it sebenarnya ya Kalau spot random ya Kalian bisa cari di MVP manapun Yang spot 3 Harusnya sih semuanya one hit ya Harusnya Kalian udah gak perlu mikir Damagenya kayak gimana sih gitu Saya juga di akun yang satunya ya Nah, si Recha itu dia juga one hit Lihat dong powernya cuma segini ya Dia juga one hit gitu Jadi sama aja guys Kalian mau akun yang mana juga Lihat, damagenya gede banget ya memang ya Cari yang 3 spot gitu Kalau bisa dapet 4 spot Asal berdekatan sih oke Dan juga misalkan disini Rekomendasi monster ya Kalian juga bisa di Time Guardian ya Kalian bisa cari disini Jangan lupa di Nightmare Chamber Itu di pintu masuk ya Jalan dikit ke bawah Pokoknya di jam 2 Kalau gak salah Jam 2 atau jam 3 Itu disitu juga ada spot-nya Itu kalau gak salah Monsternya ada 3 atau ada 4 biji Itu kalian bisa juga Elder ya Sorry Elder yang Nah ini Elder juga boleh sebenarnya ya guys ya Asal Kalian dapet spot yang 3 monster 3 monster itu oke banget Oke banget Terus ini alarm Buat alarm itu ya Seperti biasa Di jam 2 itu ya guys ya Jam 2 itu numpuk Udah ada yang 3 spot 4 spot Asal yang spot-nya Agak deket aja Itu harusnya sih Enak banget ya Huntingnya kayak gini Sama udah ya Soalnya jarak monster 3 spot-3 spot Ya sama aja Sebenarnya yang favorit itu Joker Joker di kiri atas guys Itu dia Spotnya 3 berdekatan Itu buat milih Itu oke banget ya Kalau kalian bisa jagain Kayaknya dari malam gitu Misalkan Itu sampai pagi Itu oke banget Udah Kalian bisa jagain ya Cuman kalau misalkan Gak dapet yaudah Alternatifnya kayak gini aja Kalian party B5 Terus huntingnya secepat ini Harusnya sih oke banget ya Kalau udah berubah tuh Langsung one hit dua-duanya ya Tuh Langsung one hit Enak banget guys Jadi gitu Udah mungkin itu aja ya Kontennya ini singkat aja deh Cuman ngeliatin gimana cara Runet hunting Misalkan kalian bingung ya Kalau mekanik mah hunting Tinggal taruh turret aja ya Turet sama boomerang mah Cepet tetep Nah yang bingung Misalkan kalian runet-runet itu ya Itu huntingnya kok gak bisa cepat yang lain ya Kayak gini nih huntingnya udah Ini mungkin yang paling maksimal Kalau kalian ada cara lain Kalian bisa komen di bawah ya Para runet-runet gitu Soalnya ini Dua hari Sebelumnya juga Saya huntingnya kayak gini ya guys Ya gitu Buat XP-nya XP-nya sih Kayaknya sekitar 500 Atau 600 jutaan sih Dapetnya guys Itu solo ya Kalau misalkan party Huntingnya cepat kayak gini sih Harusnya bisa lebih ya Jadi itu aja ya Buat video kali ini Jangan lupa like dan subscribe Dan sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye 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 bye